Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ingat kepada Tuhan. Itu yang mendetatkan hatimu kepada Tuhan. Bukan mulutmu ya. Dan kau akan masuk dalam rumah kedekatan. Artinya posisimu akan menjadi dekat sekali dengan Tuhan. Setelah masuk, engkau akan diperlakukan oleh Tuhanmu sebagai seorang tamu. Sebagai tamu, tamu Allah. Kita itu kan menjadi tamu Allah setahun sekali. Itu kan duyuver rahman itu kan begitu. Ya sepertinya dari sini juga bisa jadi tamu Allah. Kalau kamu berdikir mah. Abdaifu yukramu. Sudah berang tentu, seorang tamu pasti dihormatilah. Walasyama daifu maliki. Terutama atau apalagi kalau dia sebagai tamu raja. Ya pasti akan diberikan, bukannya dihormati. Tapi penghormatan yang besar juga. Ilamata testarilu. Jadi ini artinya bahwa, sekali lagi ya. Orang semua punya keinginan ini dengan Tuhan. Yang perlu disadari, dekat dengan Tuhan itu bukan dekat jarak. Bukan dekat fisik. Tuhan sudah dekat. Bahkan Tuhan lebih dekat daripada urat nadim sendiri. Lalu ada keseberapa lagi. Kedekatan di sini adalah kedekatan rasa. Kan anda berdua bahasa jauh di mata. Tidak ada hati. Kalaupun matanya jauh itu berarti dekat. Kedekatan rasa itulah. Itu yang perlu. Jadi sesungguhnya, kalau kita lihat sendiri. Sholat itu sendiri kan untuk kahkasnya. Misalnya, begini. Orang Indonesia ini, atau mungkin kebanyakan orang Islam. Menganggapnya ketika dia sedang melakukan sholat. Itu dikirim sedang menyembah Tuhan. Ini gara-gara sholat diterimakan sembah yang. Sembah yang. Yang itu kan Tuhan yang tertinggi. Misalnya pencipta. Yang atau eyang. Ada dulu misalnya yang atau eyang. Itu Tuhan tertinggi. Jadi sembah yang menyembah eyang. Sebetulnya ada muskila juga sebetulnya dalam sholat. Karena sholat sendiri tujuannya adalah li zikri. Akimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Untuk berfikir kepadaku. Untuk mengingatku. Jadi semuanya ketika kau ingat Tuhan. Ya kamu sedang sholat. Sampai kapan engkau selalu sibuk sehari-hari. Hanya mikirin urusan-urusan dunia. Merusan kekuasaan. Merusan kepemilikan dan sebagainya. Tidak lama lagi. Semua yang kau miliki. Dan semua kekuasaanmu. Akan kau tinggalkan semuanya. Ngapain kamu mikirin itu aja. Gak lama kok. Ya. Kalau sadar. Tidak lama lagi. Kamu akan masuk ke alam akhirat. Watarok ke anak dunia. Lam dakun. Kalau sudah aku masuk ke akhirat. Aku akan melihat. Dunia yang pernah kau lewati. Seolah-olah tidak pernah adaku. Kenapa? Karena terlalu singkatnya. Terlalu singkatnya. Hidupan dunia ini singkat sekali. Wama yang duruna. Ila sehatan. Wahaja. Gak usah ditunggu. Hanya dengan satu juritan selesai. Wama amrudunia. Ila kalam hil. Hidup ini sekejap mata. Talap habis. Ya. Lam dakun. Wala akhirat lam tazal. Dan akhirat yang itu yang berkepanjangan. Dunia ini sebagian. Jadi artinya bahwa. Kehidupan di dunia ini. Merupakan salah satu. Stasiun. Dalam perjalanan kereta api. Dari Jakarta ke Cirebon. Berhenti di jati barang itu hanya untuk waktu lima menit menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang. Dalam waktu yang singkat itu. Kamu tidak tahu diri dengan waktu yang terbatas itu. Ada orang bawa daftar belanja. Ada 100 item. Ada 100 item. Satu. Kulkas. Dua. TV. Dua. Mebel. Empat. Sangkar burung. Enam. Kursi. Beli baju. Tiga losin. Sampai 100. Apa yang orang bawa? Tidak akan ada yang terjadi. Untuk beli rokok saja. Kadang-kadang susuknya tidak ada. 100 ribu hilang. Tidak ada yang tidak. 100 ribu. Rokoknya gudang garam. Sementara tuan rokoknya sedang nuker dulu. Peripit. Nunggu susuk atau nek perita. Jadi kan gila orang. Waktu yang lima menit. Pengen belanja suruh item. Itulah manusia. Sehingga di akhir hayatnya ketika dia pulang. Semua yang dia kerjakan. Tidak ada yang pernah selesai. Sudah kehabisan waktu. Itulah makanya walah asri. Tuhan bersumpah dengan waktu. Inal izana. La fi khusri. Berpacu dengan waktu. Manusia pasti rugi. Itu saja persoalan. Bikin rumah. Bertahun-tahun. Kerjanya ke Korea. Tiga kali boleh lapor. Bikin rumah. Ya kan? Belum jadi. Udah mati. Akhirnya yang menempatnya siapa? Istrinya masih muda. Yang bikinnya mati. Yang menempatnya siapa? Kalau bisa ngomong lah. Akan mengatakan di kuburan. Kuyuk lo. Gue yang cabut. Yang tinggalin disitu. Sudah istrinya direbut. Rumahnya tinggalin. Terlalu cepatnya waktu berlalu. Terima kasih. Terima kasih.